Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir berbagai proyek di era Presiden Jokowi sekadar tinggal gunting pita karena sudah dimulai lebih dulu di era Presiden SBE. Ahaya juga menyingkung program BLT yang pada era SBE banyak ditentang tapi kini ditiru setelah harga BBM dinaikkan. Sudah bergabung bersama Kompas Petang kali ini wasekjen Partai Demokrat Bung Irwan dan juga politisi PDI Perjuangan Adia Napitupulu. Apa kabar Bung Irwan, Bung Adian? Sehat ya? Selamat sore. Saya ke Bung Adian dulu. Bung Adian, kemarin Mas Ahaya tegas sekali menyindir. Ya terima kasih apalagi proyek yang disebut zaman sekarang ini hanya tinggal gunting pita saja termasuk juga soal BLT BBM. Gimana Anda menanggapinya? Ya datanya mana? Ya mungkin kan karena AHI ini belum pernah duduk menjadi pejabat publik. Jadi bisa saja dia salah membaca data-data atau tidak paham membaca data-data. Datanya mana? Jangan cuma asal bicara lebih cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Ada nggak? Jadi maksud saya gini loh, kalau dia mau kata-katanya didengarkan orang, ketika dia bicara kasih datanya dong. Datanya ini, pembangunan ini, ground breakingnya tanggal sekian, gunting pita tanggal sekian, jadi tanggal sekian. Ini dong, dipaparkan. Nah karena minta datanya mana, mari kita paparkan di sini. Silahkan Bung Irwan. Ya, Bung Adian selalu minta data, padahal data itu di depan matanya gitu loh. Ini kan program gitu ya, MP3I ini kan jelas. 10 tahun gitu ya, bagaimana dibangun pertahunnya direncanakan. Sekarang logikanya ada nggak regime yang mampu satu tahun dalam kekuasaannya, langsung gunting pita kalau tidak ada rekam jejak dari pemimpin sebelumnya. Jadi kalau minta data, datanya banyak. Sejak 2011 saja sampai dengan 2014, 545 proyek dengan nilai Rp1.299 triliun dilakukan. Kalau buktinya, tol Bali, jembatan, semua itu terpampang nyata. Jadi kalau bicara data, data yang mana lagi, kecuali memang itu mau disembunyikan gitu loh. Karena Bu Sri Mulyani sendiri bilang bahwa Pak Jokowi itu tinggal melaksanakan blueprint dari pembangunan infrastruktur yang telah diletakkan oleh Bapak SBY. Oke, sudah tepat atau tidak konteksnya sudah utuh belum yang disampaikan oleh Bung Irwan Feku tadi, Bung Adian? Enggak dong. Yang wajib menyampaikan data itu yang menyampaikan pertama, sekian puluh persen cuma gunting pita, datanya mana? Jangan dia ngomong kita yang disuruh nyari data. Logika berpikirnya itu sudah kacau. Yang harus menyampaikan bukti dari apa yang disampaikan adalah yang menyampaikan. Maksudnya Mas Alhay. Bicara suka-sukanya lalu kita disuruh sampai nyari data untuk mengekaji apa yang mereka bilang. Sampaikan dong, tahun berapa, bulan apa, apa yang dibangun. Kapan segala macam. Lalu dia coba sambungkan sama blueprint. Blueprint itu berbeda. Gitu loh. Blueprint itu cuma perencanaan. Ini dibicarakan apa? Pembangunan. Selesainya kapan? Gunting pita-nya kapan? Yang mana? Nah, jelaskan. Atau kita diskusi terbuka di hadapan mahasiswa, di hadapan kaum intelektual, kita buka data masing-masing. Susah amat sih. Oke, Bung Irwan, tadi yang dipertanyakan soal yang mana saja proyeknya, proyek detailnya ada atau tidak datanya yang waktu kemarin disampaikan oleh Mas Ahaye. Simpelnya begini, mana infrastruktur yang memang genuin Pak SBE, mana yang memang produknya Pak Jokowi. Adakah detail soal ini? Jelas ada dong datanya. Maksud saya, ini loh, data yang dimaksud Bung Adian ini kan karena Bung Adian nggak paham mekanisme perencanaan. Di mana nggak paham ya kalau menurut Bung Irwan? Loh, semua program itu perlu perencanaan. Pembebasan lahan dulu, readiness kriterianya selesai. Kemudian dilaksanakan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Nah, pada saat misalnya mau dilaksanakan, sudah jelas jalan beberapa tahun, infrastruktur itu kemudian tinggal diresmikan, maka masuklah periode pergantian 2014 itu. Ya, di 2015, tiba-tiba gunting pita untuk bandara, apakah masuk logika dalam satu tahun bandara itu diselesaikan? Gitu loh, kalau tidak ada kemudian rekam jejak pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Ini yang jangan dikaburkan, jangan seolah-olah Simsalabin kemudian jadi bangunan-bangunan infrastruktur strategis itu. Gitu loh, kalau bicara data tentu bukan pada ruang ini mau nyebutkan satu-satu. Semua punya datanya, gitu loh. Oke, Bung Adian tadi disampaikan, ada kok nggak semuanya Simsalabin dan Stone? Ada datanya, mana pernyataan AHI itu beberapa hari lalu. Harusnya seolah dia pernyataan, dia presentasi datanya seperti ini. Jangan kemudian misalnya pakai pembangunan Jalan Sumatera. Oke, peraturan presidennya baru keluar bulan September 2014. Apakah itu yang dimaksud sebagai data mereka? Apakah peraturan presidennya yang keluar bulan September 2014 itu kemudian diakui sebagai 70%-80% proses pembangunan? Atau yang mana? Bahwa kemudian ada yang dimulai SBY dan diselesaikan Jokowi beberapa? Betul. Tapi kalau diklaim 80%-70%, aduh. Ngerti nggak sih cara ngitung persentase? Coba, Irwan. Menghitung persentase saya nggak ngerti. Justru Bung Adian itu selalu menghitungnya itu absolut. Nggak pernah selalu bicara matematika rasio gitu. Jadi selalu yang salah adalah pemerintahan sebelumnya. Kalau mau bicara data, sudah saya sampaikan tadi, sejak tahun 2011 saja, nggak usah bicara 2004-2009. Sejak 2011 sampai dengan 2014, ada 545 proyek yang bernilai Rp1.299 triliun. Iya, yang mana? Loh, ini dari Sumatera jelas ada. Masa mau disampaikan sekarang? Nanti saya sampaikan deh di ruangannya Pak Adian. Saya sampaikan tentangnya. Jangan di sini, jangan debat-debat yang begitu lah, membingungkan rakyat. Yang konkret saja, gitu loh bahwa justru sejak pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun itu pertumbuhan ekonomi kemudian naik, pendapatan per kapital di masyarakat naik, rasio utang diturunkan dibanding sekarang. Coba bayangin, rasio utang kita naik Rp4.500 triliun. Utang kita jadi Rp7.163 triliun. Itu bukan data apa. Kemudian jumlah pengangguran jangan sampai setiap turun. Oke, bagaimana Pak Adian? Kita bicara data apa? Jangan lompat dong. Kalau kita mau diskusi, kita harus setiap pada objek yang didiskusikan. Oke, yang tadi dianggap... Enggak dong, kalau objek yang didiskusikan adalah perbandingan pembangunan infrastruktur, ya itu, jangan lompat. Nanti saya lompat ke tempat lain bagaimana? Kalau kita bicara korek, ya korek. Kita bicara rokok, ya rokok. Kita bicara kursi, ya kursi. Ini kalau Bung Adian melihatnya tadi data yang disampaikan oleh Bung Irwan, ini mengalihkan dari soal rasio infrastruktur, kah? Loh, karena mereka... Loh, kan lucu. Saya tanya data infrastruktur, yang dijawab data pinjaman luar negeri. Nanti saya bicara pinjaman luar negeri, yang dijawab data yang lain. Kalau nggak siap memaparkan data, sudah lah. Daripada mempermelokan diri sendiri. Oke, kalau yang soal BLT juga kemarin kan dibahas, dan ini jadi ramai juga perbandingan BLT zamannya Pak SBI dengan sekarang, pasnya kenaikan BBM, Bung Adian. Apanya yang rame. Istilahnya. Lalu istilah itu mau diklaim SBY juga. Selain infrastruktur diklaim, istilah juga mau diklaim oleh SBY. Kita bicara BLT. Kita bicara tunjuan sosial. Kita bicara bantalan sosial. Tidak cuma BLT. Ada KIP, ada PIP, ada PKH, ada 789 program bantalan sosial yang diberikan oleh Jokowi, yang satu kepala keluarga bisa terima sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta, tergantung dari dia punya anak atau tidak, dia punya gaji minimum berapa dan sebagainya. Itu semua diperhitungkan. Apa itu terjadi zaman SBY? Tidak ada. Sudahlah. Maksud saya begini. Tadi dia bilang jangan berdebat. Ya siapa yang membuka ruang perdebatan? Yang membuka ruang perdebatan AHY kok. Saya mengerti AHY tidak pernah mendulangi jabatan publik. Sedikitpun. Jadi kalau dia tidak mengerti bagaimana membaca anggaran, bagaimana membaca presentasi perkembangan infrastruktur dibangun, ya wajar saja. Justru sebenarnya teman-teman di Partai Demokrat, jangan memberikan informasi yang salah pada AHY. Ya itulah klaim-klaim sepihak selalu digunakan oleh kawan-kawan yang sekarang di pemerintahan. Dari mana gitu loh lompat debatnya. Tadi kita sampaikan ya. Kemudian data-datanya juga sudah disampaikan. Kemudian diminta data yang lain. Itulah selalu debat seperti itu gitu. Mengarahkan pemerintah pada logika-logika yang keliru. Kalau bicara BLT, kita mengapresiasi kalau kemudian pemerintah meniru gitu. Tetapi jangan lupa, Bung Adian juga jangan melupakan sejarah bahwa Bung Adian juga bagian daripada yang kemudian mengolok-ngolok. Bahkan mengatakan BLT itu menyogok rakyat gitu loh pada waktu itu. Jadi maksud saya, ya sudah. Kalaupun ada memang baik dari pemerintahan sebelumnya, ya mbok ya, terima kasih gitu loh Pak SBY. BLT-nya ternyata memang BLT ini adalah salah satu solusi yang kemudian menjaga daya beli masyarakat. Ngapain hari itu harus kemudian di-demo, ya. Kemudian dikatakan menyogok rakyat dengan BLT ini. Pak Jokowi pun nggak suka dengan program BLT ini. Jadi kalau kemudian kita mempertanyakan sekarang atau masyarakat mempertanyakan kok BLT dilakukan sekarang, ya wajar karena pernyataan-pernyataan itu masih ada. Coba aja dicari di internet. Masih ada. Bung Adian, masih ada sisa kesakit hatian masa lalu nampak ya saat dikritik. Bukan kesakit hatian, kita sekali lagi bicara angka. Begini loh, kenaikan BBM di era Presiden SBY itu 254 persen. Oke, itu secara persentase kita bicara pertama ya. Kenaikan BBM di era Jokowi itu 54 persen. Selisihnya berapa? Selisihnya 200 persen. Oke, dari persentase, lebih tinggi persentase kenaikan di jaman pemerintahan SBY. Oke, kita bicara sekarang kedua. Dari sisi angka. Dari sisi angka total kenaikan pemerintahan SBY untuk BBM 4.190 rupiah. Kalau di pemerintahan Jokowi naiknya cuma 3.500. Apa lagi? Ayo. Jadi kalau kemudian naiknya 254 persen, rakyat miskin, rakyat yang peduli pada negara ini, kemudian mengeluh, marah, kecewa, sakit, wajar. Wajar dong. Kenapa kenaikannya sampai 254 persen? Belum pernah ada kejadian di dunia ini, kenaikan sebesar itu untuk BBM. Sementara daya beli masyarakat, patokan kita adalah upah minimum provinsi, upah minimum regional. Kita bisa bandingkan dong kemampuan upah minimum buruh membeli BBM per bulan berapa. Cuma 300 sekian liter. Sementara di jaman Presiden Jokowi sampai 450 liter per bulan walaupun BBM naik. Artinya daya beli buruh dengan alat ukur upah. Soal presentasi kenaikan, angka kenaikan juga tadi disampaikan. Itu saya bilang, matematikanya Bang Adian itu absolut yang anak-anak sekolah dasar pelajar itu. Kalau kita bicara rasio, tidak ada di dunia ini kenaikan BBM pada saat harga minyak dunia itu turun. Pak SBY menaikkan sampai 4.500 di 2008, itu karena memang pada saat itu kenaikan minyak dunia sampai 110 USD per dolar. Jadi maksud saya, sudah lah sekarang masyarakat menderita kehidupan mereka sengsara. Harga BBM ini kemudian menyebabkan inflasi, harga sembako, sektor logistik, transportasi, semua naik. Ini masyarakat susah, buruh tani nelayan yang selama ini diperjuangkan oleh Bung Adian itu sekarang hidupnya susah. Baik, tapi izin saya simpulkan terakhir. Berarti yang harus juga dijaga, jangan sampai kritik-kritik di ruang publik ini pada akhirnya kontraproduktif. Hanya berdasarkan kesakit hatian, tapi yang jelas harus untuk kemajuan bangsa begitu ya. Itu yang dijaga ya untuk bapak-bapak para politisi ini ya, Pak Adian dan Bung Adian. Kalau menurut saya begini Mbak, siapapun yang menyampaikan sesuatu, siapapun yang menuduh sesuatu, dia wajib membuktikan kata-katanya. Kalau kemudian AHY katakan 70% sampai 80%, buktikan mana angkanya, mana angkanya, mana tanggalnya. Kata Bung Irwan tadi untuk bangsa dan negara, kalau kata Bung Adian harus bisa ditanggung jawabkan begitu ya. Baik, baik ditangkap Bapak-bapak. Terima kasih. Yang jelas ini harus untuk kepentingan bangsa dan semua yang disampaikan harus bisa dibuktikan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Adian. Terima kasih juga Bung Irwan telah bergabung di Kompas petang.